Terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Mario, di rumah seringkali istri saya mengeluh mengenai pekerjaannya dan sampai di rumah juga sering bercerita kepada saya, seringkali mengeluh kecapean lah segala macem dan menangani komplain-komplain nasabah. Untuk itu saya bisa minta tips kepada Pak Mario bagaimana menyemangati istri saya supaya tetap semangat bekerja dan di rumah tidak mengeluh, selalu mengeluh. Salam super. Salam super Bapak. Ini orang-orang bertanya seperti istrinya gak nonton aja. Istrinya kan nonton. Lalu dia bilang panggil suaminya, apa kau bilang? Siapa bilang kita butuh mendengar humor untuk tertawa? Life is the funniest humor. Hidup ini lucu sekali. Kita ingin jadi orang besar, tapi keberaniannya kecil. Kita ingin segera kaya, tapi menunda tindakan. Life is funny. Nah untuk istri yang mengeluh atau suami yang mengeluh, dengarkan ini ya. Masalah bisnis itu di bisnis. Masalah kantor itu di kantor. Masalah rumah adalah masalah rumah. Jangan bawa hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan di rumah. Suami itu kan menikahi istri itu untuk menjadi penenang. Demikian juga suami dinikahi oleh wanita untuk menjadi penenang dan penguat. Jadi drop everything, dengarkan ini ya. Kalau Tuhan berkenan, Anda tidak bekerja pun bisa kaya. Masalahnya Tuhan tidak suka orang tidak bekerja. Jadi harus bekerja. Tetapi, bukankah nemu saja bisa kaya? Loh, gak bisa kaya. Nemu emas 400 kilogram. Iya. Nah kan kita bilang, Tuhanku temukanlah aku dengan sebaik-baiknya rejeki. Jangan mas dulu. Dengan sebaik-baiknya rejeki. Iya dong? Nah, jadi kalau begitu, kalau kita sibuk ini untuk hal-hal yang kecil, tolong dengar definisinya orang anggun. Anggun, orang anggun adalah orang yang mengabekan urusan kecil karena tujuannya besar. Dia akan menegakkan gagah, senyum. Dihina pun dia bilang, Ya, gak penting karena tujuanku lebih besar lagi mencapai kekuatan besar untuk menghukummu nanti. Lu kan orang anggun begitu, Pak. Jadi kalau begitu, bayangkan berapa banyak orang sedang menyianyikan hidupnya baru urusan soal komplain, soal nasabah. Yang kenal pun tidak dan uangnya bisa diambil keluar, pindah ke bank lain. Lihat, betapa sia-sianya perhatian kita. Menggunakan hati yang kuat ini untuk disedih-sedihkan untuk urusan yang tidak ada gunanya. Be practical. Yang praktis. Yang tidak penting tinggalkan. Yang kecil tinggalkan. Urusan Anda besar. Anda ingin menjadi suami yang hebat, istri yang hebat. Itu. Masih ada lagi pertanyaan yang ingin diberikan kepada Pak Mario lewat tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Leli. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Terkadang saya merasa jenuh dalam tuntutan, dengan tuntutan semua pekerjaan gitu. Jadi kehilangan semangat, bagaimana ya kiat-kiatnya untuk saya bisa mengembalikan semangat saya untuk bekerja dan menjalani hidup. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Kalau begitu saya tinggalkan saja dulu laptop saya, itu langsung bertanya. Apakah Anda tertarik untuk berhasil? Tertarik ya? Yuk kita rincikan, berhasil itu apa saja? Sukses itu apa saja? Bahagia, super. Apalagi? Banyak uang. Itu kalau saya tanya, semua bilang begitu. Banyak uang juga? Ya. Oke, apalagi? Sesuai keinginan. Keluarga damai. Kepuasa. Kepuasa. Oke, apalagi? Bermanfaat bagi sesama itu berhasil ya? Sudah. Apakah Anda tertarik? Ayo. Lihat ini contohnya. Hukumnya ya, di jalanan itu, kalau Rami sedang di Senayan sedang Rami orang, orang akan minggir memberikan jalan kepada orang yang sungguh-sungguh mau lewat. Ayo, sebanyak-banyak orang, terus ada orang bawa pentungan jalan, betul-betul. Minggir loh orang, Pak. Ada orang gila. Ada orang gila, betul? Iya loh. Nah, apakah Anda dilihat oleh kehidupan sebagai orang yang sangat ingin lewat? Orang-orang yang sangat ingin lewat mengabekan urusan kecil. Itu kan urusan kecil, besar bagiku sekarang, Pak. Iya, tapi kan kamu mau tumbuh. Kalau saya melambatkan diri mengurusi hal yang kecil-kecil, kapan saya tumbuh dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk urusan yang besar? Saya tidak ingin menghibur orang yang sedang jenuh, bilang, jangan jenuh ya, kasihan. Oh begitu, sudah minum obat, gitu. Butuh saya persempit tenggorokannya, misalnya gitu. Saya tidak akan bicara yang itu. Saya akan bicara, jangan jadi orang lemah. Sebagian besar orang sebetulnya butuh-butuh dikagetkan dengan kalimat itu. Jangan jadi orang lemah. Stand up, get up, do something. Semua orang yang merasa tidak berguna karena sedang tidak melakukan sesuatu yang berguna. Do something. Itu. Terima kasih, Pak Mario. Super sekali jawabannya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya tetap bersama kami di Metro TV. Hanya di Mario Teguh. Golden Ways. Karena keinginan adalah sumber derita. Bukan kebahagiaan itu datang. Bukan karena Anda merencanakan kehebatan. Tapi karena Anda ikhlas melakukan sesuatu yang kecil yang penting. Terima kasih.